bedakan kita bu itulah yang membedakan kita ibu islam saya kristen iya bener sih mbak Serli bener, karena mereka sesama kristen aja mereka bentrok beda-beda ya kan, apalagi kita sama dia mbak iya itulah yang membedakan kita iya mbak Serli sama kristen aja beda-beda, katolik sama protestan aja beda-beda, apalagi kita muslim sama dia, jadi emang gak bisa iya coba kita tanya Yesus menurut Yesus Tuhan itu siapa? di Matthew 11.25 tolong ditampilkan host datanya Matthew berapa panggil ini? kita tanya Yesus Matthew 11.25, kita tanya Yesus siapa Tuhan itu menurut Yesus? jangan kita tanya mbak Serli mbak Serli gak tau, maaf ya mbak Matthew 11.25 iya, Matthew 11.25 Matthew 11.25 Matthew 11.25 aku apa lho? aku apa lho? aku apa lho? sama Chris yang menurut Tuhan aku apa lho? aku selain itu kan orang-orang politik dan protestan beda ya kan? ya makanya mbak Serli kita tanya siapa? siapa Tuhan menurut Yesus? kita sebagai pengikut ya Tuhan itu ya Allah bukan Yesus jawabannya dari Marcus Marcus 12.29 hukum terutama ayo aku gak pake hijau mana Hesti? mana Hesti? 11.25 tadi sabar dulu kameranya Marcus 12.29 disitu jelas Yesus mengatakan siapa? Matthew 11.25 pada waktu itu berkatalah Yesus aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sebunyikan bagi orang bijak dan orang pandai tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil udah ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu sudah jelas kan? sudah jelas kan? siapa Tuhan kan? menurut Yesus Tuhan ya Bapak Bapak itu ya Allah Markus 12.29 Markus 12.29 Markus 12.29 Markus 12.29 Mbak dari mana dasar Mbak menjadikan manusia Yesus ini jadi Tuhan Mbak sementara Yesus mengaku dia bertuhan makanya jangan diimani saja biarkan dulu dia bicara jangan terlalu dicacar nah ini dulu nih jawab Yesus hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa udah itu itu kan itu kan pada saat itu dia berada di Israel jadi dia mengatakan pada orang Israel emang Yesus pernah keluar ke Indonesia bu ya dia kan memberi mengapa tuh mengapatkan pesan supaya membuktikan impian ke segeri bangsa inilah artinya bangsa inilah artinya ibu tidak ibu tidak mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Yesus gitu loh gimana saya Yesus jelas menatakan Tuhan Allah kita itu Esa Bapak lebih besar daripada aku aku ini utusan Tuhan iya benar jadi ibu tidak percaya Yesus gitu loh ini utusan Tuhan artinya dia berasal dari Allah Bapak dia keluar dari Allah Bapak dia diutus ke dunia untuk memulih iya kalau dia keluar dari Allah Bapak apakah dia Tuhan untuk melamatkan manusia dari dosa ibu Sherly menurut anda Yesus itu utusan apa dia utusan Tuhan atau dia Tuhan ibu Sherly dia duanya Pak Yesus itu utusan ya ibu ya iya utusan juga iya baik baik siapa yang mengutus Yesus ibu Allah Bapak sang pencipta yang tidak kelihatan dari disitulah dia oke Allah Bapak sang pencipta mengutus Yesus yang anda Tuhan kan siapa yang mana karena dia ada bersama dengan saya gak nanya itu dengerin baik-baik pertanyaannya bu yang anda Tuhan kan itu yang mengutus atau yang diutus dia kan dari Allah Bapak Allah Bapak dia kan ada di dalam Allah Bapak jadi saya berdoa saya gak nanya itu dengerin baik-baik bahasa Indonesianya dengerin dulu dengerin dulu ibu tenangkan dulu buang nafas pakai atas jangan buang nafas di bawah dengarkan baik-baik Yesus itu diutus oleh Bapak pertanyaannya ibu yang ibu Tuhan yang mengutus atau yang diutus silahkan kami mengenal Allah Bapak melalui Yesus saya gak minta pertanyaannya ibu mengenal Yesus dari mana pertanyaannya bukan begitu ibu tarik nafas lewat atas jangan dibuang lewat bawah belajar bahasa Indonesia yang baik ibu 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 belajar bahasa Indonesia yang baik ya bu dengerlah pak ibu ibu yang lain diam dulu yang lain diam dulu ibu belajar dulu bahasa Indonesia dengan baik ibu bapak akan bertanya saya jelaskan saya mengenal bapak kami dengerin dulu ibu yang ada di dalamnya itu ibu 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 cukup mengulangi pertanyaanku dengerin baik yang ibu Tuhan itu yang mengutus atau yang diutus coba ulang pertanyaan saya gak usah dijawab silahkan saya menyembah ala bapak yang saya kenal dari sang pengutus oke berarti yang anda Tuhan kan bapak atau Yesus ya ampun Tuhan ibu bapak atau Yesus saya menyembah ala bapak yang saya kenal di dalam Yesus di dalam anaknya putra juru selamat izin izin dikit izin setengah menit izin setengah menit bang handi minta sadar-sadar bunda Hesti ini yang mau kirim ke rudung sudah sampai nih bunda sama saya belum sama saya belum yaudah nanti aja alhamdulillah ini ternyata bukan cuma banyak isinya enggak tahu berapa lembar ya masya'allah terima kasih ya saudaraku yang mengirim ya ini sudah sampai dikali kasih nomor hp bunda aduh terputus topiknya dia menelepon aku dia mau bilang ya menelepon balik aja menelepon ya menelepon balik aja minta terima kasih sama dia ya menelepon balik minta terima kasih sama dia ini motong topik ditelepon balik minta terima kasih sama dia ya oke ibu Shirley ibu Shirley apakah yesus dan bapak itu sama atau beda bu Shirley apakah bapak dan yesus itu sama atau beda ibu Shirley sama sama ibu sama bahasa indonesia enggak iya saya bisa oke bisa baik kalau bisa dengarkan baik-baik bahasa indonesianya anak-anak saya yesus dan bapak itu beda atau sama enggak beda sama enggak beda dia bedanya waktu dia tetap beda atau sama jawabannya sama dia enggak beda sama aja sama baik artinya kalau sama apakah bapak anaknya bunda maria ada aja kau halo sama taruh dulu kamu dengarkan ya saya terangkan ya enggak usah diterangkan enggak ada yang minta diterangkan enggak enggak ada yang minta enggak ada yang minta apa ini gimana ya enggak usah enggak usah ini kita belajar bahasa indonesia aja kita belajar bahasa indonesia aja enggak usah kamu bertanya tapi ibu kita ibu eserli kita belajar bahasa indonesia yuk dipermudai yuk boleh anaknya bunda maria namanya siapa bu ibu anaknya bunda maria namanya siapa ya orang islam bilang al-islam al-masih al-masih saya enggak nanya islam menurut kepercayaan ibu anaknya bunda maria namanya siapa yesus yesus apakah yesus itu bapak firman firman si bahasa indonesia nih bahasa indonesia ya firman bahasa indonesia firman salam Allah ada bang jumat hati-hati kalau sudah kita sapa dulu selamat sore gurundaku yang terbaik seluruh dunia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikussalam warahmatullahi semangat sore ada juga bang yo assalamualaikum bang yo dia gak usah disapa dia biar dari situ oke dia lagi disinggak udah ngajak ada yang sedang ada yang bang cuma ini ada ibu Shirley mau belajar bahasa indonesia saya dibantu dong majar rimas indonesia iya gimana bang yesus dan bapak katanya sama apanya yang sama coba ibu Shirley wujudnya beda kehidupannya beda pintarnya kalian apanya yang sama antara manusia dengan pencipta manusia bapak bapak itu sebenarnya bertanya sebenarnya dia udah tahunya dari gurunya masa ada gurunya ditanya sama saya gimana gurunya bertanya sama saya itulah dia sebenarnya bukan bertanya untuk mau tahu untuk mendeteksi saja sehat atau tidak mbak Shirley untuk nyesat nyesat kan yaitu kerasa kan ini kan ngejaran mas Indonesia bu untuk mendeteksi anda sehat atau tidak kadang saya enggak sehat pak kadang saya bodoh kadang saya apa bapak si itu lebih pintar tapi dia bertanya sama saya padahal saya tadi mau bertanya tentang Islam jadi ditanyai saya tidak kan kalau dokter itu praktek pasiennya yang ditanya bukan dokternya yang ditanyai pasien yang ditanya apa yang sakit masa pasien datang dokter sakit pasien lah yang ditanya saya jadi jantung jadi ini dia memponis mendokterin saya membilang ini jadi saya tambah sakit iya karena mbak dikasih resep obat bukannya diminum tapi diplototin jadi gantungan kunci kan gak nyambung enggak diagnosa bapak itu tadi salah untung bapak datang gurunya udah bapak yang ngajari diagnosa bapak itu saya saya pengen tanya ini supaya kita tahu resepnya yang cocok dengan ibu seri ibu seri bukannya debora ya kemarin jadi gini mbak menurut mbak yesus ini datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia yesus datang di utuh sebagai manusia untuk memperkenalkan sang ala bapak sang pencipta yang lahir di kota daud siapa ya yesus firman Tuhan atau bukan firman coba datanya di markus 2 Tuhan dimana firman di kota daud lukas 2 bang lukas 2 11 lukas 2 11 yang lahir di kota daud itu firman atau Tuhan firman ada dalilnya ya kalau firman juga bisa Tuhan juga bisa pokoknya dalil saya enggak bisa kasih resep kalau enggak jelas enggak jelas apa keluhannya gitu jangan sakit kepala yang dipegang itu jempol hari ini telah lahir bagimu juruselamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud yang lahir ini Tuhan atau manusia Tuhan Tuhan jadi Yesus ini Tuhan yang berubah yang menjelma jadi manusia yang berubah menjadi manusia bukan bukan menjelma jadi manusia yang lahir ini Tuhan atau manusia ya Tuhan Tuhan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 penyesat dan antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia Anda sudah tahu dimana letak penyakitnya Nus kami percaya juga dia manusia Pak yang mana yang mana yang benar Yesus datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia ya itu Tunggu saya agak susah kasih resep kalau begini caranya Yesus datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia harus satu tidak bisa dua saya mengimani dia sebagai Tuhan saya mengimani dia sebagai manusia bukan imannya yang saya tanya fakta yang ada yang datang ini manusia atau Tuhan Tuhan yang menjadi manusia ini bukan Tuhan menjadi manusia justru manusia menjadi Tuhan Oke 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 Mari kita buktikan Lukas 2 Mari kita buktikan Lukas 2 pelan-pelan ya Pelan-pelan Yang bisa dilahirkan itu manusia Atau Tuhan Manusia lah makanya dia jadi manusia Oke berarti Lahir dia sebagai Ya manusia Ya manusia Tapi kenapa diterangkan Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Ya iya Memang dia Tuhan Eh tadi yang lahir apa Dia manusia juga iya Tuhan juga iya Dimana ketemanannya Yang mana yang benar Dia lahir sebagai manusia Eh bagaimana Ceritanya Anda bisa mengatakan Dua-duanya ketika ada Emas 100% Dan benda yang Anda katakan Emas 100% 100% juga itu adalah Batu Tawa 100% Bagaimana ceritanya itu Iman saya pak Oh jadi imani aja Iya iman saya Iya maksudnya Jadi iman Anda itu Dasarnya imani aja Jadi kesimpulannya Siapa yang menyesatkan Siapa yang menyesatkan Dialah yang masuk Nelaka nanti Siapa yang mengajarkan itu Dialah yang masuk Nelaka Apakah Anda tidak Apakah Anda tidak menyesatkan Ketika Anda hanya berdasarkan iman Tidak berdasarkan data Saya beriman pak Saya Iman saya itu pun Saya buktikan Kalau Yesus itu adalah Tuhan Alah Bapak itu Yang kami sembah Itu benar-benar Iya Itu sudah final Itu sudah final Yang ditanya ini Yang lahirkan manusia Tapi kenapa Sama dengan Yesus Tuhan Mana yang benar Emang Tuhan bisa dilahirkan Itu kan perkataan malaikat Tanyalah malaikatnya itu pak Kenapa dia bilang seperti itu Ini perkataan lukas kok jadi malaikat Ini perkataan lukas Lukas 2 Itu kan perkataan malaikat Ditulis oleh si lukas Dari mana lukas tahu Kalau ini perkataan malaikat Loh Tadi kan sudah bapak baca tadi Iya Dari mana lukas tahu Kalau yang dituliskan ini Adalah perkataan malaikat Lukas ini nabi Lukas ini nabi Nabi bisa juga nabi Nabi itu kan bukan Mesti nabi yang Siapa Yang memberitakan Apa kan disebut nabi Jadi lukas ini nabi ya Menurut saudara Nah kalau ternyata Apa yang dituliskan oleh lukas ini Bukan firman Tuhan Maka lukas adalah nabi palsu Betul gak Di lukas lah masuk neraka Kami enggak Tapi anda mengikuti Kesesatan itu Memang saya Bilang itu gak sesat Nah anda sudah mengetahui Lukas bukan nabi Kenapa anda katakan dia nabi Dia kan memberitakan firman Berarti dia nabi Dari mana anda tahu Kalau ini firman Dari mana anda tahu Kalau ini firman Sementara dia mengatakan Melakukan penyelidikan Tadi yang bapak baca tadi loh Yang lahir di kota Bethlehem Yang gitu tadi kan Bapak sudah baca tadi Iya Tapi ini kan Pengakuan lukas Dalam tulisannya Saya percaya loh pak Yesus itu adalah Utusan dan Tuhan Bagaimana Apakah bapak itu Utusan dan Tuhan Bapak itu Tidak kelihatan pak Bapak itu Berarti Yesus yang kelihatan ini Tuhan atau bukan Bagaimana Supaya kami bisa Mengenal bapak itu Ya melalui Yesus Datang ke dunia Oh Yesus juga berkata Aku dan bapak adalah satu Berarti yang datang ini Adalah Tuhan Atau manusia Utusan loh pak Ya utusan ini Tuhan atau manusia Tuhan yang berupa Jadi manusia Loh Kok Tuhan berupa Jadi manusia Ini ada Iya lah Dia kan Dia berupa manusia Tapi bukan hasil Persetubuhan dari manusia Dia dari roh Kudus Kok bisa Bapak Bapak di Al-Quran Bapak juga ada loh pak Pak Bapak Oke Oke Yang artinya gini loh pak Tadi kan Bapak itu tadi bilang kan Gini ya pak Ajaran agama yang sudah lewat Misalnya presiden yang sudah lewat Yang apa yang kita ingat-ingat lagi Katanya kan Ya gak mungkin lah pak Presiden Soekarno misalnya Kan ada peninggalan-peninggalan dia Yang bisa kita Ini kan Apa Hargain kan gitu kan Apa ini Tapi kan ketentuannya Ya tadi sama-sama saya Tapi kan ketentuannya Tapi kan ketentuannya Soekarno Perintah-perintahnya Soekarno Jangan dibahas itu bang Eri Jangan dibahas ujungnya bang Eri Jangan dibahas ujungnya biarin Jangan dibahas ujungnya nanti melebar Iya masuk begini loh pak Misalnya Ambil-ambil yang awalnya tadi bang Bang Eri Misalnya gini loh pak Awalnya aja Dengar dulu lah Misalnya gini ya Kayak orang jahudi kan Pak semuanya kami ingat Kami patuhi peraturan jahudi itu kan Ya kami lebih kuat di peraturan Issalmasi Misalnya ada Muhammad Misalnya ada ajang Nabi Muhammad yang bagus Kami ambil Kami ini juga loh Gak mesti Jadi itu loh Kami ini orangnya netral loh pak Cuman ada satu Untuk menguji Kenetralan bu Bu Sherly Kalau kombat Bu Sherly dengerin baik-baik Kok kombat ini itu Obat apa ya bu ya Gak tau saya pak Jaging mungkin Oke baik-baik Kita 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 opat Gini aja deh Gini aja Gini aja Mbak Sherly Anda kan sekarang Menuhankan Yesus Menyembah dia Ketika Ketika kemudian Saya menyembah Allah Bapak Bapak Saya menyembah Allah Bapak Dalam nama Yesus Jangan Bapak bilang Itu Saya menyembah Berarti Yesus ini Berarti Yesus ini Bukan Bapak Ya oke Berarti Yesus ini Bukan Tuhan ya Aduh Gak tau lah Saya bilang ya Loh Jangan nipu diri sendiri loh Tadi Anda mengatakan Saya menyembah Allah Bapak Iya Dia kan diberi kuasa Sama sang Bapak itu Untuk berkuasa di bumi Dan di sorga Apa kuasanya Ketika dia di bumi Ya banyak lah Dia menyembahkan orang sakit Memangkit orang mati Berjalan di air Memberi lima ribu orang Mengubah Anggur jadi dar Mengubah air Nah itu semua Itu semua dilakukan Untuk membuktikan Dia Tuhan Atau Dia manusia Yang diberi mujizat Dia Tuhan Tapi kenapa Yesus mengatakan Membuktikan bahwa Dia hanya utusan Dengan bukti-bukti Dia membangkitkan Kemudian Dia membuat air Jadi anggur Itu hanya untuk Membuktikan dia Utusan Tuhan Kenapa Anda mengatakan Itu dia Tuhan Kenapa Manusianya itu Utusan loh Manusianya itu Lalu yang Tuhan yang mana Hei Yang Tuhan yang mana Apa yang ada Di dalam dia Apa yang ada Di dalam dia Roh kudus Pak Roh kudus Jadi Yesus ada berapa roh Satu lah Roh manusianya Roh Bapak Roh manusianya mana Udah ada Roh manusianya disitu Daging manusianya Ada Rohnya ya Roh Bapak Berarti Rohnya Yesus ini Merasuki Manusia Anak Maria Gitu Iya Betul Betul Berarti Yesus adalah Manusia yang Kerasukan Tuhan Jangan Kerasukan itu Kasar itu Namanya Jadi Tidak Kalau kita Belak-belakan Kalau kita Belak-belakan Yesus itu adalah Manusia yang Kerasukan Tuhan Betul Iya kan Nanti kita Perhalus Aku dulu Bahwa Yesus itu Adalah manusia Yang Kerasukan Tuhan Benar gak Nanti kita Perhalus Bahasanya Aku dulu bahwa Manusia Yesus 100% Tetapi Yang ada di dalam Tubuhnya yaitu Roh Adalah Tuhan 100% Betul Mbak Serli Debora Halo Halo Miau Debora 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 Waduh Ini kenapa ini Masa tanda-tanda Mau ngajir ini Lagi seru loh Ini Iya Mana ini Aku lagi nyimak Mbak Serli Ya Ya Sekarang Kita Sama-sama Akui Yesus Tubuhnya Adalah manusia 100% Rohnya Adalah Tuhan 100% Setuju gak Setuju Berarti Manusia Yesus Kerasukan Tuhan Betul Menurut Bapak Nah Menurut Ibu Memang Dikasih Nah Dia manusia Ya Dia manusia Yang tidak bisa Apa-apa Kemudian Karena dia Dirasuki Tuhan Yaitu roh Maka dia Kemudian Jadi Saktiman Raguna Betul Bicaraan gitu Jadi bagaimana Dia kan manusia 100% Dia kan manusia 100% Rohnya itu Adalah Tuhan Betul Ya Betul Nah Kalau rohnya keluar Maka dia Bukan lagi Tuhan Betul Ya Tapi kan rohnya Gak pernah keluar Benar gak Iya Betul Pada saat dia mati Jadi pada saat dia mati Dia bukan lagi Tuhan Betul Iya Karena rohnya keluar Maka Kepali lagi Iya Oke Oke Baik Oke Di dalam Lukas 22 43 Yesus ketakutan Yang takut ini siapa Rohnya Atau jasadnya Lalu Lalu Dia bukan ketakutan Tetapi dia Gimana ya Dalam Kementeran Gemataran Kesehatan Atau Kesehatan Ya Kemanusiaannya Dan Loh Jasadnya Atau rohnya Yang takut Kemanusiaannya Apakah Jasad bisa takut Tanpa roh Bisa lah Kalau Pernah Anda Melihat Pernah Anda Melihat Ada mayat Lari Meninggalkan Kuburan Pas Pas Orang Tanam Di Di Yang Kubur Karena dia Ketakutan Mayatnya Lari keluar Pernah Lihat Pernah Hah Pernah Ada mayat Melarikan diri Karena takut Dikubur Pernah Mana ada Dia Takut Dikubur Saya Tanya Saya Tanya Ke Ibu Pernah Tidak Ada Mayat Ketakutan Gak Pernah Gak Pernah Dia Gak Punya Rol Lagi Berarti Yang takut Apanya Dia Bukan Takut Loh Pak Loh Itu Dalam Kitab Ibu Jelas Sekali Lukas 22 Apa Yang Salah Tapi Kata Takut Itu Bukan Berarti Dia Takut Enggak Dia Dalam Kesesakan Jadi Apa Kesesakan Maksudnya Sesat Nafas Gitu Kesehatan Kesehatan Maksudnya Sesat Nafas Dalam Penderitaan Nafas Gitu Atau Mau Diberikan Nafas Nafas Kalau Gitu Kalau Sesat Nafas Nafas Dalam Penderitaan Artinya Itu Pak Aduh Nggak Bisa Bu Karena Bahasa Yunaninya Agonia Bahasa Aslinya Disitu Agonia Coba Anda Cek Penderitaan Baca Jadi Enggak Ada Enggak Ada Enggak Ada Jangan Anda Tambah Tambah Agonia Itu Artinya Kecemasan Kecemasan Yang Luar Biasa Sama Dengan Ketakutan Agonia Dalam Original Teks Kitab Ibu Nah Sekarang Yang Ketakutan Ini Apanya Jawab Dulu Yang Ketakutan Ini Apanya Roh Atau Jasad 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 Emang Bisa Jasad Ketakutan Tanpa Roh Jasad Kemanusia Jasad Ya Loh Ya Enggak Maksudnya Apakah Jasad Manusia Ini Bisa Takut Tanpa Roh Di Dalam Itu Artinya Gini Loh Pak Sebagai Dia Manusia Pak Dia Pasti akan mengalami sama seperti manusia biasa Oke sebagai manusia Oke kami pun seperti itu Oke Apakah kalau ibu ini sudah meninggal jasadnya ketika mau dikubur jasad anda eh 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 mayat anda akan lari karena ketakutan ya enggak lah mau seorang mati dia kan kenapa enggak saat itu belum mati dia pada saat itu kan dia belum berarti yang berarti yang takut jasadnya Yesus atau rohnya Yesus Hai kemanusiaan lho Pak apasih ini jangan nipu-nipu lah yang jujur aja dialognya yang takut ini pada diri Yesus di dalam lukas dengarkan di dalam lukas 22 nomor 44 Yesus ketakutan yang takut di sini jasadnya atau rohnya jasad tubuh yang kemanusiaannya tubuh kemanusiaannya tubuh kemanusiaan berarti jasadnya kan ya udah iya kan apakah jasad Yesus tanpa roh dia bisa takut kok kok tanpa roh itu kan masih tidak ada rohnya disitu berarti respon ketakutan itu diakibatkan oleh roh atau jasad Hai ya oleh rohlah nah berarti roh tadi ini Tuhan atau bukan Hai Tuhan berarti Tuhan ketakutan Hai dia kan manusia juga loh Pak lah manusia rohnya Yesus ini manusia rohnya Yesus ini dengarkan rohnya Yesus Yesus ini roh manusia atau roh Tuhan tubuh kemanusiaannya yang saya tidak tanya tubuh manusianya saya tanya rohnya makanya tadi ibu mengatakan oke sekarang Yesus itu ada berapa roh di dalamnya Anda mengatakan duk satu rohnya adalah roh Tuhan jasadnya adalah jasad manusia yang ketakutan rohnya ya katanya berarti yang takut pada diri Yesus itu adalah sisi Hai sisi kemanusiaannya kemanusiaan itu berarti jasadnya Hai udah terserah Bapak lo kok jadi terserah saya gimana gimana sudah sadar bahwa gangguan sebenarnya itu bukan pada fisik Anda tapi pada akal Anda udah sadar Anda salah tempatnya bukan ke saya harusnya ke dokter psikiater bukan ke saya kalau saya dokter fisik kalau akal saya yang salah ya saya sudah murtad dong loh justru karena akal Anda salah Anda tetap ada dalam keadaan sekarang dengarkan coba-coba Anda analisa ini ya saya tanya kepada saudara Yesus itu manusia atau Tuhan kata Anda dia adalah manusia yang pada dirinya ada Tuhan yang mana manusia jasadnya yang mana mungkin yang mana yang mana rohnya yang mana ketuhanannya rohnya yang mana yang takut rohnya berarti yang takut apanya ketuhanannya lantas anda ingkari lagi karena pada saat itu kan ada Bapak meninggalkan dia sesaat sesaat Tuhan kan meninggalkan dia makanya dia panggil Eli Eli lama sabachthani kan ada dia itu pada saat dengarkan dengarkan pada saat Yesus teriyah Eli Eli lama sabachthani apakah rohnya masih ada di dalam apakah rohnya masih ada di dalam berarti di dalam dirinya dua roh bukan dua roh ya tadi kan roh yang tadi sudah pergi Eli Eli lama sabachthani yang teriyah ini siapa mayat atau manusia dengan roh kemanusiaannya oh kemanusiaannya masih berarti dia punya roh manusia juga ada lah makanya dia bisa makan bisa minum bisa haus tadi katanya rohnya cuman satu yang mana yang yang benar Yesus itu punya dua roh atau satu roh Udahlah ya Pak Bapak lebih pintarnya dari saya Pak ternyata bukan lebih pintar akal anda itu bocor ini yang mau ditambal aku nggak mau ditambal sama Bapak nanti saya murtad loh daripada anda bocor selamanya nggak mau lah nanti saya mau masuk neraka kalau saya murtad lah justru anda masuk neraka karena otak anda bocor masa manusia anda Tuhan kan saya mau kalau saya yang salah kalau itu salah yang mengajarkan itu aja yang masuk neraka nggak ikut kami loh anda ketika kemudian ada orang mengajarkan mengajarkan dengarkan dengarkan ketika anda diajarkan oleh orang minum racun misalnya yang dibungkus dengan permen anda tahu itu adalah racun anda makan yang mati siapa yang memberikan anda permen atau anda yang memberi itulah yang masuk neraka ya bukan masuk neraka ini inilah bukti bahwa otak anda memang ada kebocoran sekarang ada orang yang memberikan anda racun anda makan racun itu yang mati siapa yang memberikan atau anda yang mati saya yang masuk neraka yang memberi berarti berarti ketika anda kemudian menyembah manusia yang diberi kekuatan ya anda yang masuk neraka anda mati kan tadi aku yang mati ya udah mati kekekalan mati kekal anda kenapa karena anda sudah tahu Yesus itu bukan Tuhan anda paksakan menjadi Tuhan bapaknya yang nggak paham itu karena kita beda iman pak saya paham kok pak kenapa anda tidak menjawab ketika saya kenapa anda tidak memberikan kepemahaman kepada saya anda mengatakan pada diri Yesus ada satu roh ketika dia teriak Tuhan ku mengapa kau meninggalkan aku ternyata rohnya sudah keluar tapi masih bisa teriak apa alasan anda karena ada roh manusia dirinya ini bukan bocor lagi tapi pura-pura anda itu tinggal sekecil kartu ATM segi bapak di dalam diri bapak ada roh Tuhan ada roh manusia nggak di situ pak di dalam tubuh bapak roh yang ada dalam diri saya ini adalah roh Tuhan roh Tuhan roh kemanusiaannya nggak ada roh Tuhan yang diberikan kepada jasad manusia roh iya bukan roh kehidupan jasadku ini pun adalah jasad Tuhan paham nggak pada aja kebuka ini jasad jasad pemberian Tuhan bukan jasad saya ini kalau dia minta kembali ya kembali lolong dia yang punya begitu juga rohku itu adalah roh Tuhan roh ciptaan Tuhan iya roh ciptaan Tuhan sih memang tapi yang di dalam Yesus itu bukan ciptaan terus yang teriak Eli Eli sama sama Waktani itu roh siapa roh kemanusiaannya roh kehidupannya roh kemanusiaannya berarti Yesus memiliki dua roh enggak loh berapa roh Yesus ini satu roh satu roh yang meninggalkan Yesus roh siapa roh bapak roh bapak yang teriak siapa ya dia kan belum 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 apa belum apa itu arti ada lupa gitu loh belum apa belum apa belum apa itu itu firman lupa firman itu artinya bagi kami apalagi dalam kesesakan kita tidak sedang berbicara mengenai firman kita tidak sedang berbicara mengenai firman firman itu telah menjadi hidup dia telah menjadi daging yang menjadi firman itu daging oke firman itu firman itu firman itu menjadi daging atau menjadi roh jawab menjadi daging menjadi daging iya jadi yang pergi itu adalah roh yang teriak kenapa engkau meninggalkan aku wahai bang Ali itu siapa rohnya Yesus rohnya Yesus berarti pada diri berarti pada diri Yesus ada dua roh roh yang artinya kita tritunggal lah udahlah hahahaha heee jahudi kristen islam tritunggal ya ampun ampun lah walau 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 nyembat Tuhan yang satu kan pak menadang Tuhan Tuhan Ibu ini kan manusia yang diembel-embeli pada dirinya adalah roh Tuhan ada roh Tuhan yang tadinya jadi mayat begitu bangkit dari mayat jadi Tuhan itu Tuhan andang enggak sama Tuhan kita lah beda satu jahudi tuannya enggak nampak kedua kristen tuannya nampak ketiga Islam tuannya enggak nampak lagi berarti kita ini bertiga ini ya tritunggal satu satu enak enak aja enak aja kristen itu agama yang datang dari Romawi bukan dari Yahudi enak kali ya enggak 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 Hai lada 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 Bapak Muhammad enggak ada itu orang Israel enggak ada itu jahudi orang-orang emang-emang siapa yang ngaku emang-emang ibu pikir emang ibu pikir bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu nyamar-nyamar nah luka sini siapa coba dia dari Bani apa dia luka sini luka sini itu berasal dari mana iya dokter dimana baca aja sejarahnya siapa penulis-penulis alkitab itu ada itu Bagaimana sih ibu ini kok suruh membaca kan ibu yang mengimani jawab aja lukas ini dari Bani apa lukas-lukas ini lupa lukas ini Bani apa lukas ini Bani apa Bani istri el orang jahudi tapi di itu namanya nipu kalau tidak ada datanya dimana kemudian dimana dikatakan lukas dari aja Pak penulis alkitab ujil empat-empat orang itu dari sekpe israel lukas itu orang mana dia Bani apa Bani Bani Benyamin Hai Bani Dewi pokoknya dia Bani Ibn Yamin lukubati apa lukas pokoknya apakah dia orang apa Samaria itu termasuk orang Israel Apakah dia orang Parisi udah masuk Israel kalau lo 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 kok koko Israel Samaria Ibn belajar dimana ini hahaha 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 dimana diajarkan lukas itu Bani Israel dimana dimana tertulis dimana bu dimana yang pasti mereka Bani kaya Paulus ini wali kok kaya-kaya Paulus pasti-pasti tapi tidak ada data dan apa kok mesti berpikir jernih Pak kalau saya saya ya Pak berpikir jernih saya kena ini tiga agama ini berapa kalau istilahnya berpikir jernih otaknya bocor gimana mau berpikir jernih kalau otak bocor maksudnya jendokan kita punya iman masing-masing cara mengenai Tuhan itulah nggak bisa dikatakan iman anda itu berasal dari pengajaran yang benar berarti berarti iman anda bocor karena dasarnya enggak ada anda mengatakan lukas itu adalah orang Yahudi saya juga bisa tidak saya bukan terlepas dari Islamnya saya minta data lukas orang Yahudi itu tertulis dimana bisa bilang Bapak ajaran Bapak dari agam pagan kalau kayak gitu saya bilang gimana berhak juga saya kan tapi saya mau iya oke tapi yang saya tanya ini pernyataan Ibu yang mengatakan lukas orang Yahudi itu tertulis dimana aja Pak dengar Pak Al-Quran aja saya tidak mengatakan Injil dan Taurat jalan lurus dan ibu bilang dan Bapak bilang Al-Quran menyempurnakan oke kita kenapa lari kesana kenapa lah kenapa larinya kesana kita membeli dosa tiap hari Pak mencela-cela siapa agama berdosa siapa yang mencela saya cuman tanya saya cuman tanya ibu-ibu saya cuman tanya lukas itu tertulis dimana kalau dia orang Yahudi kalau ibu celi melihat di dalam kisah para rasul 169 Paulus bermimpi tentang lukas lukas itu seorang Makedonia 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 berarti dia orang Yunani hahaha hai 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 ketawa bapak apa itu bu ketawa serius atau ketawa apa ngejek iyalah begini loh begini loh di dalam kisah 16 nomor 9 lukas itu adalah seorang Makedonia menurut mimpi Paulus Petrus Paulus itu bermimpi menyatakan mimpinya kalau lukas itu orang Mekode new apa Mekodonia Mekodo make 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 ya betul nah Mekodonia itu kan dimana sudah ada sebut sendiri apa tadi Mek 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 meneke bukan Mek 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 within tiara DSA di mana Bu di Yerusalem ataupun di logis lari selamat sore aduh resepnya jangan lupa Bu enggak mau resep tapi udah tadi udah udah jangan lupa diminum obatnya Iya jangan lupa minum obat kalau gitu hahaha Masya Allah Oke sahabat-sahabat sekalian kita pamit dulu di sini udah mau maghrib Terima kasih ya pasiennya lucu soalnya teman-temannya resepnya berapa hari sekali Bang lucu banget minum obatnya 10 10 kali sehari 10 kali sehari ya semoga cepat sembuh deh Bang ya bukan sembuhnya otaknya yang boncur itu yang ditambal itu kalau dia makan resep itu baca semi baca bismillah dalam nama Yesus Bang Bismillah Oke lanjut ya semua teman-teman ya jadi abis maghrib lagi kita jumpa lagi abis maghrib Oke lanjut silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikussalam warahmatullahi wabarakatuh Oke ya tadi sangat menarik ya oba Natali mungkin atau mengakhiri YouTube-nya iya iya buddha ini aku mau akhirin dulu yang di YouTube udah dilihat ya tadi ya lawakan-lawakan dari misonaris yang seperti itu itu langsung tutup aja di channel YouTube Natalia Iryani buat teman-teman yang belum subscribe subscribe channel YouTube Natalia Iryani Terima kasih banyak jangan menolak kebenaran memulai dengan buka hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi itu tadi kita ya ada seribu orang lebih menyaksikan ya Mbak Serlinya itu ya dia itu ya lucu-lucuan kan dia sebenarnya itu sudah terguncang ya itu sebenarnya sudah mau ini ya menerima gitu cuman gimana dalam bibelnya itu cukup imani saja jadi moga mau ya imani saja begitu ya udah dikasih tahu dia dia menerima dia Iya itu utusan tapi kan kami harus mengimaninya gitu ya betul ternyata aku salah tadi Bunda ternyata dari bangkores kurirnya baju tadi dari bangkores ya Oh alhamdulillah Oh bangkores celananya keke oke eh tak boleh enggak saya ini ngomong langsung aja ya daripada saya belakang Pak Gwitmi bisa dijelasin nggak ya omongan Mbak Gwitmi di lab sebelah tadi malam ya kalau nggak salah ya soalnya ada laporan ke saya ya Pak Gwitmi ini mengatakan bahwa Pak Gwitmi gabung-gabung di muslim itu baik-baik di muslim ingin mencari kelemahan muslim supaya bisa menyerang gimana Pak Gwitmi Aduh yang ngomong begitu ada yang ngomong karena Pak Gwitmi ngomong sendiri di live di live pokoknya harusnya perempuan siapa ya di ini dulu di HP ini jadi nggak bisa dibuka begitu dan dia mendengar sendiri omongan Pak Gwitmi jadi saya sarankan dia untuk merekam jadi kalau itu merekam ada suara Pak Gwitmi mengatakan seperti itu saya bisa bikin piti gitu silahkan ditanggapi Pak Gwitmi saya tidak pernah mengatakan begitu tapi ada bukti loh cuman memang nggak direkam cuman dia nggak direkam dia salahnya nggak direkam cuman Pak Gwitmi berada di live itu mengatakan seperti itu saya mengatakan ya saya bilang coba Kristen-Kristen ini bersatu jangan ada yang honest jangan ada yang dua natur saya ngomong begitu bukan ngomong saya cari-cari maksudnya gimana sih iya saya sarankan juga buat yang itu saya bilang supaya tidak terjadi ini lain kali direkam iya bunda nanti saya rekam gitu jadi aku rupa ya nama siapa atas nama siapa coba undang ke sini tidak perlu saya kasih atas nama siapa yang penting kalau ada muda ada yang fitnah-fitnah begini kalau saya kalau saya dekat sama muslim emang kenapa kalian yang krisen-krisen di bawah sehatan semua kalian ini lalu saya memputuskan saya mau masuk muslim emang kenapa ada yang hancur di hati kalian jangan 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 Pak jangan mungkin di hati mereka tidak hancur tapi takutnya rumahku ini aja rumah orang nggak papa silahkan lanjut emang kayak otak kalian berseberangan berseberangan keimanan terus kalian mau hujat hujat janganlah seperti itu kita berteman dengan siapa saja saya berteman dengan siapa saja Oke teman-teman yang agama ketepat aku noise ya surat kipas teman-teman agama Kristen silahkan eh naik minta permintaan bahwa jadi jadi waktu semalam itu saya perasaan ada di room dalbo eh di room tengah malam pagu ini tengah malam tengah malam ada di room al-fatih saya ada di room perempuan kayaknya kayaknya eh pasti namanya itu lupa nama akunnya ada memang di screenshot ada Pak Gwitmi di dalam cuma dia screenshot nggak nggak direkam kemarin 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 sore itu saya ada di room Kristen memang benar baru kalau malamnya itu saya ada di room patih-patih kalau nggak salah itu namanya ada sama-sama siapa ya tadi malam saya ada sama-sama kayak eh predator sama blender tanya mereka mau datang coba nanti saya coba coba saya ini ya saya coba ini ya keluar jadinya kalau yang di room Kristen gitu memang mereka bertanya Oh yang banggo ini apa ya eh apa di room muslim ya saya saya bilang iya saya suka main-main disana dan jujur aja saya orangnya nggak neko-neko kalaupun Kristen yang bikin salah pasti saya ngomelin itu saya ngomel saya kursus bahasa Indonesia nya ya oke teman-teman sekian tadi apa nikmati tadi bagaimana kursus bahasa Indonesia oleh Gurunda Juma dibantu asistennya oleh saya semoga kedepannya lebih pandai kita berbahasa Indonesia